Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri syukuran Hut Persatuan Purnawirawan, PP, Polri ke-24 di Gedung Tetri Brata Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu 5 Juli. Ganjar menceritakan, Ayahnya yang bernama Parmudji Pramudi Wirio adalah seorang anggota polisi Purnawirawan berpangkat Letnan 1 Polri yang bertugas di Polsek Kuto Arjo. Ganjar menuturkan, kehidupan keluarganya sebagai anak kolong dari ayahnya yang kali itu masih aktif bertugas tidak mudah dan serba terbatas. Ganjar yang ngupakan anak kelima dari enam bersaudara itu mengaku mendapat banyak pembelajaran hidup dari sang ayah. Saat masih ikut ayahnya, Ganjar kerap berkegiatan menyemir sepatu dan mengilatkan kuningan yang digunakan sebagai kepala sabuk polisi. Dari sana, Ganjar diajarkan nilai-nilai ihwal kedisiplinan, mandiri hingga mental juang yang tinggi dari sosok ayahnya. Bersambung BPI daerah Batten sudah mengundurkan diri. Karena setiap anggota VP Polri atau pengurus yang mau masuk ke kuartai politik, dia harus mengundurkan diri. Ada contoh yang luar biasa depan kita, Pak. Pak Udid, Pak Adang Rajadu itu contoh. Kita yang beliau tidak menyerah. Beliau ada terus berapa kali beliau di DPR. Kalau bicara di depan Kapolri pernah, Pak. Di depan kasat pernah, di depan kasau-kasau pernah, tapi di depan Kapolri yang banyak sekali baru sekali ini, Pak. Baru sekali ini, Pak. Terima kasih di para Kapolri pada masa jatatannya. Saya agaknya kalau polisi sekarang, tapi kalau polisi dulu, Pak Pak Cita. Yang kedua kehebatan saya diajakkan oleh Bapak saya, berhasu. Kepala semua berarti ini tua. Itu tanam bunga. Tanam bunga dicual diang hari. Kita punya tepun apel sedikit, bahwanya kira-kira nyatang. Tapi pikir dalam persoalan-persoalan yang susah, gak akan terjadi. Yang pertama saya sampaikan selamat ulang tahun dulu. Tentu sebagai anak polisi saya bangga bisa diundang. Maka tadi Kang Bima cerita, saya cerita sama-sama sebagai anak polisi gitu. Ya, kebetulan Bapak saya pangkatnya yang paling rendah diantara beliau. Dan kami diberikan panggung untuk memberikan cerita apa yang kita kerjakan, apa cerita masa lalu sebagai seorang anak polisi, disiplin apa yang diajarkan pada kami, bagaimana kita berbakti pada bangsa dan negara pada jabatan hari ini, tadi kita ceritakan. Nah, tentu saja ini bagian dari bagaimana kerukunan keluarga besar Polri, termasuk tadi hadir juga dari keluarga Angkatan Darat, Laut, Udara, LVRI, ya, tadi datang semuanya, ya, dan mereka semuanya, ya, Pepabri, ya, Pepabri hadir juga. Dan tentu saja kita senang sebagai orang-orang, kalau orang bilang dulu, ilang anak kolong gitu ya, untuk bareng-bareng bisa merayakan hari ulang tahun dari organisasi, ya, ayah kami lah, Bapak kami. Ya, tentu sebagai anaknya, gitu, bisa memberikan testimoni itu sebuah kebanggaan, dengan nuansa yang sangat berbeda-beda. Nah, dan tentu saja terakhir kita senang karena semua punya komitmen menjaga bangsa dan negara ini, dan menghadapi situasi ke depan dari Indonesia, semua punya komitmen penuh. Yuk, jaga bareng-bareng, yuk, yuk, kumpak, yuk. Maka tadi dihadirkan dari banyak partai-partai, ya, yang ada di DPR, di eksekutif, yang lagi mau nyalon, jadi menunjukkan bagaimana, kamu boleh kok di mana-mana, tapi kita selalu kumpak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!